Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Bahan-bahan masak mie kepiting 6 porsi 1 kg mie basah 1-2 kg kepiting 100 g kohl diiris kecil 2 100 g taugi 1 ikat sawi hijau Dipotong 2 sium bawang merah Diiris 1 sium bawang putih Diiris 3 es dim kecap manis 2 es dim kecap asin 1 es dite gula pasir Secukupnya garam 1 jeruk nipis 4 es diam minyak goreng Untuk menumis 1 buah timun Bumbu halus 10 sium bawang merah 3 sium bawang putih 10 cap memerah 6 cap memerah kering 4 butir kemiri 1 ruas jah 1 ruas kunyit 1 per 2 es deti ketumbar 1 per 4 es deti jintan 2 butir kapulaga 1 buah pelmat Cara membuat 1 membersihkan kepiting Lalu beri sedikit perasan jeruk nipis Dan garam diamkan sebentar 2 cuci mie basah Agar bersih 3 panaskan wajan tuang minyak Setelah panas Masukkan bawang merah Yang telah diiris tumis Sampai harum Lalu masukkan bumbu Yang telah dihaluskan Aduk sampai matang 4 setelah bumbu halus matang Masukkan kepiting Daun kol Sali Taugie Daun bawang Dan seledri Beri kecap manis Kecap asin Garam koreksi rasa Biarkan sampai mendidih Setelah itu Masukkan mie basah-masak Sampai matang Mie khas Aceh ini Memakai mie kuning tebal Dengan isian kepiting Bumbu Yang lengkap dengan aroma rempah Membuat mie ini Makin sedap dimakan hangat Aceh dikenal akan Hidangan kari kambing Dan gulai itik yang sedap Tetapi Aceh juga punya Olahan mie Yang berbumbu lengkap Dengan aroma rempah Yang tajam Muniknya mie ini Memakai isian Kepiting segar Berdaging tebal Dikenal dengan nama Mie kepiting Aceh Pekasikan makan mie Makin terasa nikmat Dengan keseruan Makan daging kepitingnya Rasanya Jangan ditanya lagi Semua orang kepincut Pedas gurihnya Sudah ngiler Dengan mie Aceh Racik sendiri dengan panduan resep Yang diberi nama mie Aceh maju Tups Untuk menghindari keracunan Beli kepiting dalam keadaan hidup Saat akan dimasak Matikan kepiting Kusi bersih Kemudian olah sesuai resep Mie kuning Yang dipakai dalam mie Aceh Adalah jenis milidi kuning Atau hokian Tumisa dibeli di pasar tradisional Mie kepiting Aceh Harus disajikan Dan dinikmati hangat Agar terasa gurih enak Dan tidak anjir Terima kasih telah menonton!